Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendukung channel ini terus berkreasi dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini nah sekarang kita sudah berada di part 14 dari serangkai yang tutorial membuat aplikasi chat nah yang pertama yang kita akan lakukan di part 14 ini adalah menyusun layout atau mengganti layout dari viewpager yang ada di aplikasi chat ini yang disini tidak bisa kita swipe seperti ini saja fungsinya menjadi eh viewpager seperti ini dengan tab layout seperti ini Oke bagaimana cara membuat viewpager tahap yang pertama kita masuk ke aplikasi sketchware nah disini kita akan merombak beberapa susunan namun kita akan pertahankan dua view ini dual widget ini yaitu list view chat dan list view all user kemudian disini linear listnya kita akan tambahkan satu buah linear horizontal horizontal kemudian kita ubah namanya menjadi layout one oke layout one kemudian kita tambahkan satu satu buah lagi sorry kita ubah dulu lebarnya menjadi prep content dan tinggi match parent nah di layout one ini kita masukkan list view chat di dalamnya kemudian list view chatnya kita ubah dulu lebarnya menjadi 50 oke oke kemudian setelah itu kita tambahkan satu buah lagi linear horizontal di dalam linear list ini kita klik linearnya linear 2 ini kita ubah id-nya menjadi layout 2 save kemudian setelah itu kita ubah lebarnya menjadi web content kemudian dengan tinggi match pair oke selanjutnya kita tarik list view all user ke dalamnya nah sekarang list view all user sudah berada di dalam layout 2 dan list view chat berada di dalam layout 1 setelah itu oke disini kita ubah lebarnya match pair untuk list view all user dengan tinggi match pair kemudian list view chat kita buat pengaturan yang sama dengan lebar match pair dan tinggi match pair oke jangan khawatir disini list view all user sekarang tersembunyi karena kita telah mengubah list view chat dengan lebar match pair nah kemudian di sini kita klik linear listnya yang menampung kita klik linear layout 1 dan layout 1 dan layout 2 kita ubah tingginya terlebih dulu menjadi 50 oke karena disini sorry sorry karena disini text view chat list kita akan hapus dan text view all user juga kita akan hapus kemudian progress bar 2 ini kita akan hapus juga oke oke sehingga yang tersisa adalah linear header nah linear header ini kita akan ubah id nya menjadi tab oke dan dibawahnya kita akan simpan simpan kita akan tarik ke bawah sana satu buah linear disini namanya linear 3 kita ubah id nya menjadi linear view pager oke kita save kemudian linear list ini ini kita tarik ke sorry kita tarik ke bawah sorry disini linear list kita ubah terlebih dulu padding nya menjadi yang 20 supaya kita mudah mengambilnya ini kita tarik ke bawah sini kemudian kita ubah lagi padding nya menjadi 8 oke sekarang posisinya linear tab disini kita ganti id nya linear tab linear underscore tab nah kita taruh paling atas kemudian dibawahnya terdapat linear view pager linear underscore kemudian di bawahnya lagi yaitu linear list nah linear list ini kita ubah lagi tingginya menjadi match parent nah di linear list ini terdapat 2 linear yang kita beri nama layout 1 dan layout 2 oke disini kita cek namanya layout 2 kita ubah dulu lebarnya menjadi 20 dan layout 1 lebarnya juga menjadi 20 oke layout 1 kita tarik harusnya dia berada di sebelah kiri sedangkan layout 2 berada di sebelah kanan layout 2 kita ubah setelah posisinya seperti ini layout 1 ada di sebelah kiri dan layout 2 berada di sebelah kanan sekarang sekarang kita ubah lebarnya menjadi 50 kita coba kemudian nah dipastikan di dalam layout 2 ini berisi list view all user sedangkan di layout 1 berisi list view chat oke karena isinya sudah benar kita ubah lagi menjadi match parent untuk layout 2 dan layout 1 juga kita ubah menjadi match parent oke nah setelah itu kita tambahkan linear di dalam linear vpager ini kita tambahkan satu buah linear nah linear yang pertama ini kita ubah id nya menjadi base oke kemudian kita ubah lebarnya menjadi web content web content oke setelah itu kita tarik satu buah linear lagi di dalam linear vpager ini kemudian linear yang baru kita tambahkan ini kita ubah id nya juga menjadi trace oke nah sekarang kita ubah lebarnya menjadi web content oke oke setelah susunan ini kita buat disini kita atur dari linear tab kita ubah padding nya disini padding nya sudah 0 kemudian linear vpager kita ubah padding nya juga menjadi 0 kemudian linear base ini kita ubah padding nya juga menjadi 0 dan trace kita ubah padding nya menjadi 0 oke dan setelah itu linear list ini kita ubah padding nya menjadi 0 bisa kemudian untuk layout 1 kita ubah padding nya menjadi 0 kita ubah padding nya menjadi 0 dan kita ganti layout 1 menjadi layout 2 juga kita ubah padding nya menjadi 0 oke kita save terlebih dahulu nah setelah kita membuat sesunan seperti ini kita akan membuat satu buah custom view kita klik di bawah sini kemudian kita klik custom view kemudian kita klik tanda tambah kemudian custom view ini kita beri nama empty kita add oke sekarang sudah terdapat satu buah custom view baru kita masuk di custom view ini kita masukkan satu buah linear disini saya masukkan linear horizontal kemudian kita ubah id nya menjadi lin1 oke ingat lin1 nah disini kita bisa mengubah tingginya menjadi match parent kemudian padding nya kita atur menjadi 0 oke kita save kemudian kita kembali kita masuk lagi ke view list user xml nah di list user xml ini kita akan membuat satu buah more block kita masuk ke event more block kita klik tanda plus disini kemudian kita beri nama more block nya dengan nama view pager oke view pager kita add kita masuk ke dalam view pager nah disini kita akan menambahkan operasi sebanyak 1 2 3 4 5 dan 6 oke nah selanjutnya kita masuk ke add source directly yang pertama kemudian disini kita ketikkan kodenya disini view pager view huruf kecil kemudian p besar p pager sama dengan disini kita buat view pager baru new android dot support sq pp o r t dot v 4 kemudian dot v view kemudian dot v besar view v besar pager kemudian dalam kurung disk kemudian titik koma sorry titik koma dan enter dan enter dan enter nah setelah kita membuat view pager ini kita akan atur layout params nya kita ketikkan view nama view pager kita view v kecil i kecil e kecil w kecil kemudian p besar pager dot set untuk mengatur kita akan atur layout params nya set layout p besar l besar p besar layout params eh buka kurung kemudian new view view group v besar kemudian g besar group view group dot layout params dot layout params kemudian buka kurung lagi kemudian view v besar group group g besar view group dot layout params p besar l besar p besar layout params kemudian kita atur lebarnya match kemudian underscore kemudian params match params match koma kemudian spasi kemudian v besar view group g besar g r o u p group dot layout params l besar layout v besar params kemudian tingginya web content w besar r e besar a kemudian p besar kemudian underscore content c o n t kemudian tutup kurung yang pertama kemudian tutup kurung yang kedua kemudian titik koma kemudian enter dua kali untuk memisahkan kemudian kita buat adapternya pager adapter m besar my b besar pager a besar adapter my pager adapter spasi namanya adapter kita beri nama adapter a d a p t e r sama dengan spasi sama dengan spasi new n e w spasi my pager adapter m besar y kecil p besar pager p a g e r a besar d kecil a p t e r pager adapter tutup maksud saya dalam kurung dengan tanpa isi kemudian titik koma oke selanjutnya em enter dua kali kemudian kita set view pager dengan adapter yang kita buat kita masukkan nama pager kita view view kecil p besar pager vpager dot set adapter set s kecil adapter a besar set adapter dalam kurung adapter yaitu nama adapter kita oke tutup kurung dan titik koma enter kemudian kita atur view pager nya di posisi 0 view pager nama view pager kita p besar view pager dot set s kecil kemudian current item c u r r e n t kemudian i besar item i tem dalam kurung 0 posisinya kita atur posisinya 0 untuk view pager yang ketika pertama kali kemudian enter nah selanjutnya kita akan atur view pager kita di posisi base kita akan masukkan ke dalam kolom linear base yang kita buat tadi disini kita save dulu nah disini saya akan tunjukkan nah jadi view pager kita berada di linear base ini nantinya oke kita masuk lagi ke view pager kita masukkan kita lanjutkan kodenya base add add kemudian v besar add view dalam kurung nama view pager kita view p besar pager oke tutup kurung dan titik koma enter dua kali kemudian selanjutnya kita akan buat tab layout kita masukkan tab t kemudian l besar tab layout tab layout sama dengan spasi tab layout spasi sama dengan spasi new kita buat tab layout baru new android sorry android titik dot support support u p p p o r t support titik dot design d e s i n g sorry g n design kemudian dot widget titik w i d g e t w i d g e t kemudian titik dot tab layout t besar tab l besar layout titik 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 bukan titik maksud saya dalam kurung disk dalam kurung th i s disk tutup kurung kemudian titik koma ok enter dua kali nah selanjutnya kita akan buat layout params untuk settingan di tab layout kita kita ketikan linear layout linear layout l besar l besar untuk linear layout dot layout params layout p besar params l besar p besar kita beri nama settingan layout params ini lp lp spasi sama dengan new ok kemudian kita copy disini linear layout params saling kemudian kita tempelkan di bawah sini setelah kata new tempel sorry tempel nah disini kodenya linear layout l besar l besar l besar dot layout params l besar p besar dengan nama layout params kita beri nama lp l kecil p kecil kemudian kita atur sebagai kita buat baru linear layout new linear layout layout params dengan huruf besar ll dan lp untuk linear layout layout params kemudian buka kurung l besar kemudian l besar linear layout l besar layout dot titik dot layout params p besar l besar layout p besar l besar p besar params tanpa spasi kita atur field parent f i l l kemudian underscore p a r e n t field parent kemudian koma kemudian selanjutnya linear layout l besar linear l besar lagi layout linear layout dot layout parent layout parents l besar p besar layout parents dot field parent lagi untuk tinggi dan 11 field underscore huruf besar semua p a r e n t field parent kemudian tutup kurung dan titik koma ok kita enter dua kali kemudian kita atur layout parent dari tab layout sebagai LP tadi kita ketikkan tab layout l besar tab layout kita atur set l besar l besar prm layout p besar prm dalam kurung lp nama layout prm yang kita buat di atas titik koma dan kita enter dua kali nah sekarang kita atur eh grafiti nah sekarang kita atur grafiti dari ehm tab layout nya kita masukkan tab tab kecil kemudian l besar layout tab layout titik set s kecil e kecil t kecil dan kemudian t besar untuk tab tab kemudian g besar untuk grafiti 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 kemudian kemudian buka kurung kemudian tab kecil tab untuk nama tab layout kita l besar layout tab layout titik huruf besar semua kita atur untuk grafiti g r a v i t underscore fill kemudian tutup kurung dan titik koma enter dua kali kemudian kita atur warna selected tab indikator nya jadi selected selected tab indikator itu yang berada di bawah tulisan seperti ini nah yang berada di bawah tulisan yang terpilih kita atur warnanya menjadi putih oke kita masukkan nama tab layout kita yaitu tab kb kecil l besar layout kita akan atur set s besar set kecil kemudian s besar set selected kemudian t besar type kemudian i besar indikator 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 kemudian c besar color kemudian buka kurung kita atur warnanya menjadi putih color c besar color dot parse color p kecil a r s e kemudian c besar color kemudian buka kurung yang kedua kemudian tanda kutip kemudian pagar kemudian kode warnanya f f f f untuk warna putih kemudian titik dua lagi kemudian tutup kurung yang pertama dan tutup kurung yang kedua dan terakhir titik koma oke jadi kita telah mengatur warna dari selected tab indikator atau warna indikator tab yang terseleksi selanjutnya kita atur warna text nya disini kita masukkan nama tab layout kita tab kecil kemudian L layout tab layout kemudian titik set kemudian set s kecil set kemudian s besar selected sorry set tab t besar set tab kemudian t besar lagi text 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 t kemudian c besar color s colors oke kemudian buka kurung kemudian c besar color dot parse color p kecil par se kemudian c besar tanpa spasi parse color nah warna yang pertama ini adalah warna ketika tidak terseleksi kita masukkan tanda kutip kemudian pagar kemudian kita bisa referensi mencari referensi warna di eh luar seperti ini kita save dulu jadi kita bisa mengatur warnanya kita bisa mengambil warna referensi melalui block ini seumpama kita ingin hitam jadi kita tinggal masukkan agar 000000 0000 atau dengan warna lain seperti ini namun disini saya akan memberi warna seperti ini 141414 14 jadi dia tidak hitam utuh kita masuk lagi ke eh add source daerah cleannya atau tambahkan java sumber langsung sini saya akan masukkan 141414 14 kemudian eh tanda kutip lagi dan tutup kurung nah warna yang ini adalah warna yang pertama jika tab tidak terseleksi jadi warna textnya akan berubah abu-abu gelap hampir ke hitam kemudian untuk warna kedua yaitu ketika text terseleksi saya akan membuat warnanya putih nah jadi teman-teman bisa mengubahnya nanti kodenya sama color 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 dot parse color c besar kemudian kita masukkan kode warnanya di dalam tanda kurung kemudian di update oleh tanda petik diawali dengan tanda pagar kemudian kita masukkan kode warnanya fff fff nah ini adalah kode hex color kemudian ditutup dengan tanda kutip kemudian tutup kurung kemudian tutup kurung yang kedua oke kemudian titik koma kemudian kita enter dua kali kemudian kita akan atur tab layout ini menyatu atau sesuai dengan view pager yang terseleksi untuk itu kita masukkan nama tab layout kita tab l besar layout tab layout setup 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 kemudian setup w besar setup with v besar view kemudian p besar pager kemudian view pager nya adalah view pager kita v kecil i kecil e kecil w kecil kemudian p besar pager nah ini adalah nama view pager yang kita buat di paling awal kemudian titik koma nah dengan begini jika kita menggeser view pager seperti ini tab layout akan mengikuti sesuai vpager yang dipilih nah begitu pun sebaliknya ketika kita memilih mengklik tab layout vpager akan otomatis berganti juga oke nah selanjutnya enter lagi nah di bawah sini sekarang kita atur tab layout nya karena kita memiliki dua buah tampilan nantinya yaitu list view chat dan list view user untuk itu kita atur tab layout nya menjadi dua buah yang pertama kita masukkan kode tab l besar layout nama tab layout kita t kecil l besar tab layout kemudian get get kecil kemudian t A besar tab kemudian A besar add kemudian dalam kurung 0 kemudian titik koma nah ini adalah tab layout yang pertama kemudian kita bisa copy saja disini saling kemudian enter kemudian kita tempelkan kemudian yang di dalam kurung kita ubah menjadi satu nah dengan begini kita sudah memiliki dua buah tab layout yang akan kita isi dengan nama chat list dan all user nantinya kemudian kita save kita save terlebih dahulu kita kembali dulu kemudian kita save oke kemudian disini saya akan tunjukkan nah linear tab ini yang berada di susunan kedua paling atas dari tampilan susunan tampilan kita tepatnya ada di linear toolbar yaitu linear tab nah linear tab ini kita akan isi dengan tab layout kita oke jadi ini akan menjadi tampilan tab layout tab layout adalah yang ini oke jadi kita kembali kita harus ingat namanya yaitu linear tab atau kita copy saja id-nya saling linear underscore tab kemudian kita kembali ke event dan vpager kita masuk lagi nah disini kita tempelkan dengan nama linear tab layout kita tempel dengan nama linear tab dot add view v besar a kecil v besar add view kemudian kita masukkan tab layout kita tab l besar layout tutup kurung dan titik koma oke nah sekarang kita masukkan kurung kurawal disana kemudian kita atur payer adapter nya kita masukkan private kita atur payer private class kemudian mypager adapter my pager adapter kemudian spasi extends huruf kecil semua extends kemudian spasi kemudian android android dot support dot v4 dot view v kecil dot pager adapter p besar pager a besar tanpa spasi adapter stop enter oke kemudian spasi buka kurung kurawal kemudian enter setelah itu kita ketikan public public int spasi int spasi get com get g kecil kemudian tanpa spasi c besar c o u n t count kemudian buka kurung tutup kurung spasi kemudian buka kurung kurawal oke kemudian enter kita masukkan lagi return nah returnnya ini adalah jumlah view pager kita jadi disini kita masukkan angka 2 karena kita membutuhkan 2 tampilan yaitu chat list dan all user untuk list view oke setelah angka 2 kita masukkan titik komod kemudian enter enter dan tutup kurung kurawal oke dan enter enter lagi kemudian add o o o o v e rr i d override nah kemudian enter public objek o besar public tadi huruf kecil semua kemudian objek obj e ct spasi inst instansiasi instante i kecil huruf kecil inst inst int st i st 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 kemudian i besar item tanpa spasi instant shape item kemudian buka kurung v besar view kemudian g besar group view group kemudian spasi kemudian collection c o l l e c t i o n huruf kecil semua collection kemudian koma spasi int position position kemudian tutup kurung dan spasi buka kurung kurau nah selanjutnya enter enter kemudian kita buat inflator tab nya L besar layout inflator i besar inflator inflator kemudian kita beri nama inflator tab i kecil n f l a t e r kemudian t besar t a b kemudian spasi sama dengan kemudian dalam kurung layout inflator L besar layout i besar inflator kemudian tutup kurung tentunya kemudian spasi dan selanjutnya kita akan dapatkan get base konteks c o n t e x t konteks kemudian buka kurung tutup kurung titik kemudian kita akan dapatkan kemudian sistem servicenya kemudian sistem servicenya kemudian sistem servicenya get g kecil e kecil t kecil kemudian sistem untuk sistem s besar sistem kemudian s besar kembali servicenya service s e r v i c e service buka kurung kemudian konteks c besar c o n t e x t konteks titik kita atur caps lock nya huruf besar semua l a y o u t layout t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t kita akan atur view nya view dengan nama V kecil view V spasi sama dengan spasi inflator tab di kecil inflator kemudian T besar tab titik inflator nah inflator nya adalah custom view empty yang kita buat tadi untuk itu disini kita isi R dot layout dot nama custom view kita empty 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 kemudian koma spasi 0 tutup kurung dan titik kom nah view V ini akan menjadi inflator tab nya yang nanti akan kita panggil kemudian kemudian kita atur container nya jadi container yang akan kita buat ini kita beri nama container dia itu berupa linear layout yang berada di empty tadi di custom view empty yang kita beri nama lin 1 oke kita panggil jenisnya linear layout linear layout spasi kita beri nama container container huruf kecil semua spasi sama dengan kita sebut jenisnya disini linear layout linear L besar L besar layout tutup kurung kemudian berada di view V yang kita buat disini kita panggil view nya linear layout spasi V dot find view by ID F kecil find F I N D V besar V B besar by I besar ID kemudian buka kurung kemudian kita panggil ID nya R titik ID ID kecil titik kemudian kita masukkan ID dari linear layout tadi kita beri nama lin 1 disini kita masukkan lin 1 jadi lin 1 ini berada di custom view empty yang ada di atas yang kita buat tadi kemudian setelah itu titik koma dan enter dua kali oke nah disini kodenya seperti itu kita save dulu jadi kodenya seperti ini nanti kode ini akan saya taruh di kolom deskripsi nah kita masuk ke ASD yang kedua nah ini cukup pendek isinya cuma if spasi dalam kurung position position spasi sama dengan sama dengan spasi 0 kemudian tutup kurung dan spasi buka kurung kurawan oke isinya cuma itu save kemudian setelah if position equals equals 0 ini atau jika posisinya sama dengan 0 ini di bawahnya di ASD yang ketiga kita atur view group nya atau kita akan buat view group dengan nama parent jadi kita buat view spasi sorry view V besar kemudian G besar group kita beri nama view group ini parent kemudian sama dengan tentunya kemudian jenisnya view group dalam kurung view group tutup kurung dan view group nya ini adalah layout satu yang kita buat yang menampung list view chat untuk layout satu sedangkan layout dua yang menampung list view all user nah disini kita atur view group nya yaitu layout satu dot get g kecil e kecil t kecil kemudian p besar parent dan buka kurung tutup kurung dan titik koma oke selanjutnya enter dua kali dan if parent tadi if parent spasi tanda seru kemudian sama dengan spasi null tutup kurung dan buka kurung kurau oke if parent null kita perintahkan parent dot remove view vbosar remove remove view buka kurung kemudian layout one tutup kurung dan titik koma nah selanjutnya enter dan tutup kurung kurauan kemudian enter lagi nah jika yang pertama kita atur si parent ini kemudian yang kedua kita atur container container ini adalah lin satu yang ada yang berada di custom view empty kita oke sini kita masukkan namanya tadi kita atur sebagai container 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 add view buka kurung layout one yaitu tutup kurung dan titik koma jadi jika yang terpilih tadi adalah satu jika posisinya satu maka parent yaitu yang di view group tadi akan remove layout satu dan menampungnya ke dalam container nah setelah itu kita tutup kurung kurawan oke kita kembali dan kita save nah jadi jika posisinya 0 view group layout satu tadi akan remove kemudian mengat di dalam container yang ada di empty tadi custom empty kita oke selanjutnya else tetapi atau selain dari itu if position equals equals one jika posisinya satu terjadi adalah save kemudian disini kita masukkan kurang lebih sama dengan yang kita masukkan di ASD yang ketiga ini untuk itu kita seleksi semua kemudian kita salin kemudian disini kita keluar kemudian kita masuk disini kemudian kita tempelkan nah yang kita ubah hanya ini layout satu menjadi layout dua kemudian disini juga layout dua disini juga layout dua oke nah selanjutnya kita tambahkan dibawahnya enter enter dua kali kemudian collection 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 dot add v besar view add view v koma spasi nol kemudian tutup kurung dan titik koma jadi collection tadi kita isi dengan view kita yaitu view v yang view v tadi menampung yang kita buat di atas tadi kemudian kita return spasi v kemudian titik koma kemudian enter enter dan tutup kurung kurawal oke save oke jadi susunannya seperti itu nah di bagian ke 123456 ini kita ketikan add override kalau besar override enter public void destroy 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 item buka kurung view group v besar view g besar group spasi collection kemudian koma spasi int position koma spasi object spasi view v kecil object view kemudian tutup kurung kemudian spasi buka kurung kurawal oke apabila item destroy kemudian di bawah sini collection kita atur collection nya jika destroy collection dot kita remove view view nya v besar remove view kemudian buka kurung kemudian buka kurung kembali kemudian kita panggil jenisnya view tutup kurung kemudian spasi v kecil view tutup kurung dan titik koma enter kemudian kemudian kita akan masukkan yang tadi yang kita remove dari collection ke dalam trace trace itu adalah linear di samping linear base tadi trace jadi kita akan tampung di trace trace trash h kemudian dot add v besar view add view kemudian buka kurung buka kurung kedua kemudian v besar view tutup kurung spasi v kecil view tutup kurung kedua kemudian titik koma kemudian enter dan tutup kurung kurawal oke dan selanjutnya kita enter dua kali add override o besar v e r r ide kecil public disini kita akan tentukan titel dari tab layout kita public c besar char sequence s besar s q u e n c e char sequence spasi get kemudian p besar page kemudian t besar title get page title kemudian buka kurung int kemudian spasi position position kemudian tutup kurung dan spasi buka kurung kurawal oke selanjutnya switch spasi w it ch spasi dalam kurung position position tutup kurung spasi buka kurung kurawal kemudian enter oke kemudian kita tentukan kasusnya cash spasi 0 titik 2 return kemudian spasi tanda kutip oke untuk 0 kita atur namanya menjadi chat list chat elbosar list kemudian tanda kutip kembali kemudian titik koma kemudian untuk kasus 2 cash yang kedua disini cash 1 titik 2 kemudian kodenya sama return kemudian kita atur nama tab layout yang kedua all users tanda kutip kemudian titik koma dan enter kemudian kita atur default nya default titik 2 return return spasin 0 kemudian titik koma enter dan tutup kurung kurawan oke jadi disini teman-teman bisa menggantinya jika perlu ingin mengganti nama tab layout nya bisa diganti disini setelah kata return di dalam tanda kutip oke selanjutnya kita enter dua kali add kembali o besar over write enter public boolean 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 jika is di kecil s kecil jika view is view from object f besar o besar objek buka kurung kemudian v besar view spasi ARG 0 kemudian koma objek G1 oke o besar untuk objek nya objek spasi ARG 1 tutup kurung spasi buka kurung kurawal oke jadi saya baca pun ulang public boolean is view from object i kecil v besar f besar o besar untuk is view from objek kemudian buka kurung view v besar ARG 0 koma objek ARG 1 kemudian tutup kurung buka kurung kurawal kemudian kita enter disini dan selanjutnya return return ARG 0 kemudian sama dengan sama dengan buka kurung kurawal pertama buka kurung kurawal kedua kemudian v besar view kemudian tutup kurung kurawal spasi ARG 1 kemudian tutup kurung kurawal dan titik koma kemudian enter dan tutup kurung kurawal oke selanjutnya enter enter add override lagi override enter public parse label spasi p besar p a r c e l a b l e parcel parcel label kemudian save stage s kecil save kemudian s besar state kemudian buka kurung tutup kurung spasi buka kurung kurawal kemudian enter kemudian return spasi 0 titik koma kemudian enter tutup kurung kurawal enter kembali tutup kurung kurawal kemudian enter dua kali android android.support .v4 .view .viewpager V besar untuk viewpager dan V besar viewpager nama viewpager kita view kecil dan P besar untuk pager viewpager itu nama viewpager kita kemudian titik koma kemudian enter kemudian setelah kita atur viewpager sekarang kita atur tab layout android android .support .design .widget .tab layout tab untuk jenisnya tab L besar layout kemudian nama tab layout kita t kecil a kecil b kecil kemudian L besar a kecil j o u t kecil dan titik koma kemudian enter dua kali kemudian yang terakhir private private spasi void spasi full kemudian buka kurung tutup kurung spasi dan buka kurung kurawal oke save oke sebelum kita lanjut kita cek dulu semua kodenya jangan sampai ada yang salah ketik oke kita cek satu 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 ppj wrong oke set layout reductor kita cek 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 lagi private oke disini private class my pjf disini salah ketik my pjr adapter oke pjr adapter jika salah ketik nanti akan tidak akan dikenali save if position sudah benar nah disini sudah oke disini juga oke dan yang terakhir disini kita cek kembali oke disini kurang satu dibawah default return 0 disini kita tambahkan satu buah kurung kurawal lagi oke dan selebihnya aman kita save nah setelah kita save kita kembali dan kita save disini kemudian view pager ini more block view pager kita akan tambahkan di event activity on create kita geser paling bawah kita tambahkan more block view pager dibawah sini oke kemudian kita kembali kita save lagi dan kita akan coba run oke kita akan coba pasang kita buka nah sekarang tampilannya seperti ini yang awalnya vpager dan tab layout abal-abal sekarang sudah menjadi vpager yang asli dan tab layout yang asli pula oke disini sesuai yang kita atur indikator tabnya yang terseleksi berwarna putih sedangkan textnya juga warna putih sedangkan yang tidak terpilih dia agak hitam dan disini di list view all user disini tidak muncul karena saya lupa menghilangkan blog gone ubah kenampakan menjadi di gone di bagian on create dan di list view all user jika user sudah ada di daftar chat list nah sekarang kita akan hapus dulu di bagian activity on create nah ini dia disini kita hapus oke kemudian kita kembali dan di view list view all user on item clicked nah disini kita tidak perlu lagi ubah rotasi dari view pager disini kita hapus dan list view chat visible dan list view all user gone disini kita hapus juga dan di bawah sini juga kita hapus blok ini dan oke kita kembali dan kita save oke setelah save complete kita coba run kembali oke selanjutnya kita pasang kemudian kita buka dan oke disini sudah terdapat oke selanjutnya kita klik sudah tidak akan terhapus lagi seperti sebelumnya oke nah sampai disini dulu tutorial bagian 14 part 14 dari serakaian tutorial chat app bagi yang belum menonton video part part sebelumnya silahkan tonton dulu part sebelumnya sebelum masuk ke video part 14 ini dalam proses pembuatan aplikasi chat app aplikasi chat app ini belum sempurna masih banyak part part selanjutnya untuk itu jangan lupa untuk subscribe channel Samsung dan aktif dan aktif dan aktif dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini terutama di video chat app bagi yang ingin menonton video video part partnya silahkan buka playlist di playlist chat app pembuatan aplikasi chat app nah bagi teman-teman yang menonton sampai menit ini detik ini saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada salah salah kata dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati